Intro Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh peternak lebak yakni panen madu Dan di toak ini yang akan saya ambil madunya sih kalau ada Karena saya belum tahu ada atau tidaknya Ya sebelum diguka kotak lebaknya tentu harus di asardi terlebih dahulu Supaya tidak menyerang secara langsung Jadi koloninya banyak sekali Dan inilah salah satu koloni besar yang saya punya Dan akan mencoba saya mengambil madunya sih kalau ada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini agak sedikit repot karena koloninya masih menggerumutinya Ini agak sedikit repot karena koloninya masih menggerumutinya Patah di dalam dan kelihatannya madunya cukup ada di sana Seperti ini keadaan dari koloni lebak yang produktif dan cukup ada madunya Ini akan saya ambil beberapa frame saja Ini akan saya ambil beberapa frame saja Jadi nanti tidak akan mutung atau ngambat Jadi akan tetap stay di dalam kotak ini Ini adalah keadaan di dalam kotak Dan tadi patah dan kelihatan disitu ada madunya Dan koloninya cukup banyak dan produktif dan alhamdulillah agak jinak Jadi saya tidak pakai pengaman yang berlebihan Cuma pakai topi dan baju biasa saja Dan ini adalah madu bagian ujungnya Di lebaknya masih minum-minum Wow 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 Sarang tua Jadi sebaiknya diambil saja Ini juga ada madunya tapi belum matang Tapi cukup lah kalau buat sendiri Dan ini yang kedua Dan ini yang kedua Di sini bagian telur Di sini ada madunya Di sini ada madunya Sebenarnya ini frame agak terlalu besar Jadi ini koreksi buat diriku sendiri Apabila membuat frame agak dikecilkan kembali Dan posisi ini langsung saya kasih karet Supaya memudahkan Tidak usah menunggu selesai panen Tapi dicicil Jadi nanti akan lebih cepat dalam menyelesaikan konten yang satu ini Saya cukup menggunakan karet gelang Karet gelang Karet gelang Pembungkus rams Yang saya digunakan di Kita orang Indonesia Sekarang saya menggunakan sarung tangan plastik Karena saya sudah disengat tadi Nanti bau steromo nya akan menjelar Pengasapan ini bukan untuk membunuh lebak Tapi untuk menyingkirkan sementara Dan ini menurut saya lebih aman Karena tidak mengeluarkan api Tapi cukup mengeluarkan asap Coba anda bayangkan Ketika anda menggunakan kardus berkas Ataupun serabut kelapa Pastilah ada api yang Loncat dan mengenai sang lebah dan itu Untuk memudahkan Saya menggunakan sikat lebah Ini Full madu Full madu Dan ini bagian yang sudah Langsung saya kembalikan Dan sudah saya ikat pakai karet gelang Langsung segera ditutup bagian yang sudah diambil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pengasapan Pengasapan selalu saya gunakan Untuk memastikan Lebahnya tidak Super agresif Dan bisa di Kenendalikan Dengan asap yang tidak terlalu Berbahaya Terima kasih Ini ada madunya Separuh madu dan Separuh Panakan revealing reciprocak Kenendше full madu yang ditunggu-tunggu seorang peternak lebah adalah panen madu selamat menikmati selamat menikmati karena ini akan diperbaiki oleh sang lebah dan saya cukup mengambil beberapa sarang saja kemudian ketika beberapa minggu yang bagian sini akan saya panen kembali dan akan diperbaiki oleh sang lebah selamat menikmati dan kembali ke tempat awam selamat menikmati 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 selamat menikmati